Ferdi Sambo terancam diberhentikan tidak hormat lewat sidang etik Polri. Irjen Ferdi Sambo menjalani sidang etik terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi Sambo terancam sejumlah sanksi hingga paling tinggi ialah pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat dari Polri. Sidang etik Ferdi Sambo dipimpin Kabain Telkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Ferdi Sambo tampak hadir langsung di sidang etik itu. Sidang digelar tertutup Ujar Doviri membuka sidang etik Ferdi Sambo Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sidang etik ini digelar untuk menentukan sanksi terhadap Ferdi Sambo. Berikut sanksi yang bisa dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Ferdi Sambo. Pasal 107 Pejabat Polri yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa A. Sanksi Etika dan atau B. Sanksi Administratif Pasal 181 Sanksi Etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf A meliputi A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang dan secara terlulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan C. Kewajiban pelanggar untuk ikuti pembinaan rohani mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan 2. Sanksi Etika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan Berikut penjelasan soal pelanggaran kategori ringan, sedang, dan berat Pasal 17 1. Pelanggaran kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B, angka 1 dengan kriteria A. Dilakukan karena kelalaian B. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi dan atau C. Tidak berdampak pada keluarga, masyarakat, institusi, dan atau negara 2. Pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud dengan pasal 16 ayat 1 huruf B, angka 2 dengan kriteria A. Dilakukan dengan sengaja atau B. Terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain 3. Pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B, angka 3 dengan kriteria A. Dilakukan dengan sengaja atau terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain B. Adanya pengufakatan jahat C. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi, dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum D. Menjadi perhatian publik dan atau E. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Ferdi Sambo DKK dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto pasal 55 Junto 56 KUHP Kelima tersangka terancam hukuman maksimal yakni hukuman mati